Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa kali ini dengan Miss Rani dalam pelajaran prakarya Kali ini kita akan belajar tentang teknologi konstruksi bangunan Baik, langsung kita mulai dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu Berikut adalah daftar materi yang akan kita belajari Yang pertama adalah pengertian konstruksi bangunan Kedua, ragam bangunan modern Dan yang terakhir adalah tugas kita akan membuat miniatur bangunan berbahan dasar kertas Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian konstruksi bangunan Konstruksi adalah susunan suatu bangunan baik sarana maupun prasarana Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain atau arsitek proyek Orang-orang tersebut bekerja di dalam kantor Sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan bagian fisik suatu konstruksi Yang berikutnya adalah ragam bangunan modern Bangunan modern dibuat dengan mengutamakan fungsi pakai sehingga bentuk, ukuran, dan bahan dapat disesuaikan berdasarkan fungsi bangunan itu sendiri Bangunan modern memiliki ornamen yang sederhana dan lebih sedikit daripada bangunan tradisional Indonesia telah mengenal dan menerapkan bangunan modern sejak tahun 1970-an Pada masa sekarang bangunan tradisional sudah mulai berkurang, terutama di kota besar Mengapa demikian? Karena bahan bangunan yang digunakan untuk bangunan tradisional yang terdiri dari banyak bahan alam, seperti kayu, sudah sulit didapat dengan harga murah Maka orang lebih memilih yang praktis dan ekonomis Berikut ini adalah ragam bangunan modern beserta penjelasannya Yang pertama, bangunan rumah tinggal modern Bangunan rumah digunakan sebagai tempat perlindungan untuk beristirahat, beraktivitas, dan bersantai Bangunan rumah tinggal memiliki beberapa jenis bentuk, ukuran, dan lantai Rumah yang sederhana ataupun mewah tidak dilihat dari banyaknya lantai, tetapi dari bentuk dan ukuran rumah Ada rumah yang berlantai satu tapi mewah, dan ada juga rumah yang berlantai satu yang sederhana dan bahkan sangat sederhana Letak bangunan rumah juga mempengaruhi harga jual dari rumah Rumah yang berlokasi di lingkungan strategis dan kota, harga jualnya jauh lebih mahal dibanding di daerah lain Contoh dari bangunan rumah tinggal modern adalah rumah dengan gaya minimalis Pada mulanya, model rumah minimalis berasal dari kawasan Eropa Setelah terjadinya perang dunia pertama yang mengakibatkan resesi ekonomi Para perancang rumah atau arsitek berusaha keras memikirkan jalan keluar untuk membuat desain rumah yang menarik dengan biaya yang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah Pada tahun 1929, diadakan sebuah kongres di Frankruth yang bertemakan Low Cost Housing Kongres itu dinamakan CIIN Kongres itu menghasilkan jalan keluar untuk permasalahan kekurangan jumlah tempat tinggal akibat perang dunia Para arsitek mendesain rumah yang biaya pembangunannya terjangkau Mudah dibangun dan tidak memakan waktu yang lama Serta mengutamakan sisi fungsional dibandingkan sisi estetis Elemen estetis seperti dekorasi dan oronamen tidak dilakukan Karena akan menambah biaya kerja maupun perawatannya Yang berikutnya adalah rumah gaya Eropa Rumah gaya Eropa identik dengan kemegahan dengan gayanya yang khas dengan warna-warna lembut dan hangat Bagian depan dihiasi dengan pemandangan pepohonan yang hijau dan rindang Semuanya berpadu menjadi bangunan dengan estetika yang menawan dan menimbulkan kesan hangat Rumah dengan gaya Eropa sudah ada sejak tahun 1800an Gaya ini masih diminati masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia hingga sekarang Berikut ini adalah macam-macam rumah gaya Eropa dan penjelasannya Rumah gaya Eropa yang pertama adalah rumah gaya Eropa kuno Pada awal abad kedua bentuk bangunan Eropa dipelopori oleh arsitek Yunani Yang bernama Apollodorus of Damascus Yang membangun gedung olahraga, pemandian umum, perguruan tinggi hingga jembatan Desain bangunannya memiliki ciri khas pilar-pilar tinggi Serta lekukan-lekukan bulat besar yang membentuk setengah lingkaran Selanjutnya rumah gaya Eropa masa kini Pada masa kini rumah gaya Eropa lebih disederhanakan untuk mengikuti tren dan perkembangan arsitektur Di Indonesia rumah bergaya Eropa kebanyakan dipengaruhi oleh era Victoria yang muncul ketika zaman kolonial Ciri bangunannya terlihat dengan adanya pintu-pintu yang tinggi dan jendela Dengan daun ganda dan dilengkapi dengan kaca Sosok bangunannya memperlihatkan sistem keseimbangan dan pertimbangan Yang dianud oleh orang Eropa pada zaman klasik Sebagai contoh, lantai dasar rumah sebagai kaki Lantai atas sebagai badan rumah dan atapnya dibuat sebagai kepala bangunan Desain interiornya dibuat dengan kesan lapang dan impresif Terutama di sekitar pintu masuk tamu yang dirancang menyatu dengan tangga di bagian muka rumah Rumah gaya Eropa selanjutnya adalah rumah yang bergaya Eropa Indonesia Di Indonesia bangunan gaya Eropa dipengaruhi oleh masuknya Belanda saat masa penjajahan Selain bangunan asli Eropa, di Indonesia juga terdapat bangunan campuran gaya Eropa dan gaya khas lain Seperti Tiongkok dan Indonesia Pada tahun 1920-an, desain campuran antara gaya Eropa dan Indonesia Mulai dipopulerkan oleh Henry McLean Pond dan Thomas Carson Gaya arsitektur ini kemudian disebut arsitektur Indo-Eropa Desain arsitektur ini bisa dilihat pada gedung teater Sobokarti yang dibangun pada tahun 1931 Terdapat juga arsitektur dengan campuran desain Eropa dan Jawa Seperti yang terdapat pada Pura Mangku Negaran di Solo Arsitektur campuran Tiongkok dan Eropa terlihat pada bangunan Oi Buntong Belik keluarga yang tinggal di Indonesia pada masa kolonial Bentuk bangunan Eropa terlihat pada dindingnya yang tebal, tinggi, dan megah Unsur Tiongkok terlihat dalam ornamen-ornamennya Rumah unik tersebut hingga saat ini masih berdiri tegak di Malang, Jawa Timur Contoh lainnya adalah rumah Cong Avi di Medan, Sumatera Utara Di Jalan Keramat, Jakarta Pusat terdapat pemegiman rumah dengan gaya Eropa Yang dulunya milik prajurit Belanda Nah selanjutnya rumah gaya Mediterania Secara umum ada tiga tipe arsitektur Mediterania Yakni gaya Italia, Yunani, dan Spanyol Arsitektur Mediterania menggunakan lantai marmer Penyangga langit-langit atau platform yang terbuat dari kayu Serta penggunaan kalender berbahan besi yang dipasang menggantung di langit-langit Kemudian, furnitur yang ada di dalam rumah Biasanya berukuran besar, dilapisi dengan kain atau material yang lainnya Meja dan kursinya dibuat dengan banyak pahatan dan ornamen Barang-barang gerabah dan keramik seperti vas, bunga, dan guci Banyak menghiasi rumah bergaya Mediterania gaya Italia Gaya Mediterania yang selanjutnya adalah tipe arsitektur Mediterania gaya Yunani Tipe arsitektur Mediterania gaya Yunani dibuat atas landasan geografis Yunani yang cenderung sejuk Dengan intensitas cahaya matahari sedang dan terpaan angin yang cukup tinggi Oleh karena itu, struktur bangunannya dibuat agar tahan di daerah yang berangin Warna bangunannya terinspirasi dari alam Warna putih yang terinspirasi dari pasir pantai Warna biru dan hijau terinspirasi dari laut Yang terakhir adalah gaya Mediterania Spanyol Ada pun arsitektur Mediterania bergaya Spanyol Lebih cenderung mirip dengan tipe bergaya Italia Yakni banyak mengelaborasi warna-warna yang terinspirasi dari alam Serta penggunaan berbagai jenis material Warna penggunannya coklat kemerah-merahan dan kuning pucat Yang terinspirasi oleh warna gurun Nah itulah tadi penjelasan tentang teknologi konstruksi bangunan Dan juga berbagai macam gaya arsitektur Yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia yang lainnya Dan selanjutnya kita akan membuat tugas Yaitu membuat miniatur bangunan berbahan dasar kertas Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja alat dan bahan yang diperlukan Silahkan perhatikan video berikut ini Kerjakanlah dengan baik Dan selamat berkarya Sebelum mulai Siapkan dulu alat dan bahan yang ada pada gambar berikut ini Pertama-tama siapkanlah Pola gambar rumah yang sudah di print Lalu kita warnai Disini misrani mewarnai menggunakan cat poster Kalian boleh menggunakan media yang lain untuk mewarnai Misalnya crayon, pensil warna, atau sepidol, atau cat air Kalian pilih sendiri mau menggunakan media apa Jadi tidak harus sama dengan misrani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai mewarnai Kita gunting pola rumah Mengikuti bentuk rumahnya Setelah digunting Kita lipat rumahnya Kita lipat di bagian Yang ada garis titik-titiknya Disini misrani menggunakan bantuan penggaris Supaya lipatannya bisa rapi dan lurus Lalu kita oleskan lem di bagian lipatannya Lalu kita rekatkan kedua bagian rumahnya Sampai membentuk sebuah rumah yang kutuh Inilah hasilnya Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!